Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Adik, Adik, Para Sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosek Medari dan di Stasi Santo Tomaseyekan Juga para Sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada Berkat dalam salam semangat sehat selalu tetap berbahagia dan tekun berbuat baik Meralah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Kamis tanggal 14 Maret tahun 2024 Hari biasa pekan keempat Prapaskah Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa Dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus, Amin Alah Bapak Maha Kudus kami telah kau sucikan karena bertobat dan melatih diri dalam amal baik Dengan rendah hati kami mohon kemuran hatimu Semoga kami selalu menaati perintahmu dengan tulus ikhlas Agar dapat merayakan Paskah dengan hati murni Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu Yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persatuan roh kudus Alah sepanjang segala masa, Amin Para Sahabat Tuhan Yesus terkasih kita akan belajar ilmu sejati Dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 5 ayat 31 sampai dengan 47 Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang Yahudi Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri maka kesaksianku itu tidak benar Ada yang lain yang bersaksi tentang aku dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan Yohanes adalah pelita yang menyala dan bercahaya Dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapak kepada aku Supaya aku melaksanakannya Pekerjaan itu jualah yang sekarang ku kerjakan Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku Bahwa Bapak yang mengutus aku Dialah yang bersaksi tentang aku Kamu tidak pernah mendengar suaranya Rupanya pun tidak pernah kamu lihat Dan firmanya tidak menetap di dalam dirimu Sebab kamu tidak percaya kepada dia yang diutusnya Kamu menyelediki kitab-kitab suci Sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup kekal Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu Aku tidak memerlukan hormat dari manusia Tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa di dalam hatimu Kamu tidak mempunyai kasih akan Allah Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri Kamu akan menerima dia Bagaimanakah kamu dapat percaya Karena kamu menerima hormat seorang dari orang lain Tetapi tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esah Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapak Yang mendakwa kamu adalah Musa Yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa Tentu kamu akan percaya juga kepada aku Sebab Musa telah menulis tentang aku Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis oleh Musa Bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang aku katakan Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih Tuhan Yesus mengalami pertentangan dengan orang Yahudi Karena orang Yahudi tidak mengerti tentang kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia Di antara bangsa Yahudi mempunyai tujuan untuk apa Yakni untuk menyatakan gendak Bapak Melalui sabda dan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Dan ini membuat Tuhan Yesus heran karena Sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan itu Begitu penting karena ia menguartakan kasih kebenaran yang datang dari Allah Maka kritik Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi Kenapa orang-orang Yahudi ini justru mempercayai manusia Tetapi mengabekan Allah Dan tidak mendengarkan Allah Tetapi hanya meneruti keinginan mereka sendiri Dengan menolak Tuhan Yesus Kita mohon berkat Tuhan Semoga kita memahami apa yang disabdakan Tuhan Yesus Melalui juga pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya Sehingga kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang bebal Tetapi yang percaya Yang telah dianugrahkan Tuhan Melalui para nabi hingga berpencak pada Tuhan Yesus Kita mohon berkat Tuhan Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang sekelapat Amin Ya Yesus jadikanlah hati kami Seperti hatimu Tuhan bersamamu dan bersama rohmu kita Semua diberita perjuangan kita Untuk percaya pada Kristus dan kebenaran Allah yang hadir di tengah-tengah kita Melalui pekerjaan-pekerjaan kebenaran Senantiasa dibimbing Dilindungi diberkati Allah yang Maha Kuasa Bapak Putra dan Roh Kudus Amin Sampai jumpa di video selanjutnya